Halo, selamat pagi, siang, sore. Saya Yason Limaguna dari Manajemen Operasional Kelas Sore. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Sunarto selaku dosen manajemen proyek yang telah memberikan beberapa soal kepada saya dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak Sunarto. Yang pertama masalahnya adalah kurangnya sumber daya yang ada. Proses pengerjaan seringkali terhambat dikarenakan kurangnya tenaga kerja pada proyek tersebut. Yang kedua adalah waktu atau target penyelesaian terlalu singkat sehingga para pekerja kebingungan dalam mengejar jatuh tempo penyelesaian proyek tersebut. Dan sering terjadinya miskomunikasi yang terjadi antara masing-masing anggota yang mengerjakan proyek tersebut. Masing-masing pihak memiliki pendapatnya masing-masing dan tidak adanya kesepakatan dalam proses pengerjaan proyek tersebut sehingga proyek tersebut terhambat dalam proses penyelesaiannya. Dan juga sering terjadinya dana yang minim. Seorang konsumen atau pemilik perusahaan sering menekan pimpinan proyek untuk memberikan hasil yang terbaik, kualitas yang terbaik. Sedangkan dana yang diberikan itu sangat kurang sehingga pemilik pimpinan proyek tersebut kebingungan dalam membuat kualitas yang terbaik dengan dana yang diberikan itu kurang. Suatu proyek dapat dikatakan berjalan sesuai dengan jadwal ketika proyek tersebut didukung dengan pengendalian proyek yang baik atau pimpinan proyek pengerjaan tersebut harus tegas dan menjalankan tugasnya dengan baik agar waktu pengerjaan dapat terselesaikan sesuai waktu yang sudah dijadwalkan serta dana yang terpakai tidak terjadi pemborosan maka sang pengendali proyek harus selalu memantau keluar masuknya dana arus kas itu harus selalu dipantau oleh pimpinan proyek tersebut sehingga tidak terjadinya pemborosan. Apa akibat yang timbul bila proyek tidak sesuai dengan jadwal? Adanya penambahan biaya agar mempercepat penyelesaian proyek dan itu menjadi kendala banget karena supaya kita cepat selesai maka kita harus menambahkan biaya lagi kepada proyek tersebut dan juga adanya penambahan overhead cost pada proyek proyek yang dibuat mengalami penurunan kualitas karena proses pembuatannya itu terlalu terburu-buru terlalu ditekan untuk cepat selesai sehingga kualitasnya juga ikut menurun dan penurunan kualitas ini juga dapat mempengaruhi dapat mengerugikan pemilik proyek tersebut suatu proyek menghasilkan output yang direncanakan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan waktu yang tepat biaya, kualitas proyek yang maksimal serta keselamatan setiap para pekerjanya dalam proses proyek tersebut hingga sampai selesai jadi para pekerja harus terjamin keselamatannya suatu proyek memiliki anggaran yang sesuai dengan rencana apabila bahan material bangunan yang digunakan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan upah setiap para pekerja yang sudah terkontrol tidak berubah-rubah serta barang dan alat kerja yang lengkap serta memiliki standar mesin yang sangat bagus sehingga memaksimalkan proses pengerjaannya suatu strategi dalam proyek berjalan sesuai dengan rencana apabila manajer serta anggota timnya bersama-sama untuk menyusun perencanaan strategi apa yang akan mereka lakukan dalam proses pengerjaannya tersebut karena jika manajer hanya membuat strategi sendiri maka anggota timnya akan kesusahan dalam memahami apa maksud dan tujuan dari strategi yang telah dibuat itu secara sendiri maka dari itu strategi perencanaan suatu proyek itu harus dibuat secara bersama-sama sehingga kita dapat mengetahui maksud dan tujuan strategi yang kita buat tersebut apa saja tugas dari manajemen keuangan dalam suatu proyek membantu mengatur perencanaan proyek mengambil keputusan dengan cara memberi masukan dalam memberikan anggaran biaya yang akan dipakai agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sehingga tidak ada lagi terjadinya pemborosan dalam pengeluaran biaya ya mereka sangat terlibat karena dari mereka lah sumber dana proyek tersebut didapatkan dan semua anggota tim yang menjalankan proyek tersebut harus mengikuti keinginan dari grup atau perusahaan tersebut karena mereka lah yang memiliki proyek tersebut lebih melakukan penghematan terhadap biaya internal apa saja sih biaya internal tersebut biaya internal itu meliputi biaya listrik, biaya air, biaya administrasi, biaya bahan bakar serta biaya transportasi juga merupakan biaya internal dan lebih meminimalisirkan biaya produksi, biaya operasional, serta biaya pemasaran dengan cara memilih sesuatu yang seharusnya benar-benar dibutuhkan dan jika ada sesuatu yang tidak perlu dibutuhkan lebih baik dikurangin pada saat terjadinya inflasi dan mengurangi biaya penyimpanan barang atau biaya gudang itu juga dapat menghemat biaya saat terjadinya inflasi pada proses pengerjaan proyek HRD itu tentunya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh proyek tersebut tugas HRD adalah yang pertama dia menyiapkan sumber daya manusia lalu dia melakukan seleksi serta memilih sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang bagus untuk menjalankan proyek tersebut setelah dia menyeleksi dan mendapatkan sumber daya manusia yang dilakukan HRD adalah melakukan pelatihan khusus kepada setiap sumber daya manusia secara terus menerus sehingga para sumber daya manusia para tenaga kerja mampu menguasai bidang yang harus mereka jalankan pada proyek tersebut serta jika para tenaga kerja para sumber daya manusia sudah menjalankan tugas-tugasnya dan mereka menjalankan tugas yang dengan baik HRD dapat memberikan bonus kepada para sumber daya manusia tersebut sehingga memotivasi mereka untuk lebih lagi terus menerus untuk melakukan yang terbaik dengan tanggung jawabnya tersebut serta melakukan evaluasi kerja secara berkala sehingga para tenaga kerja mengetahui letak kekurangan yang harus mereka ubah pada saat proses penyelesaian proyek tersebut hingga sampai selesai dan itu saja jawaban dari saya saya sangat berterima kasih atas kesempatan kali ini dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata yang saya ucapkan terima kasih